Pembahasan soal ANBKSD Numerasi, bagian ke-11 Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya Perhatikan soal berikut Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga Rp 2.000 Dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga Rp 3.000 Surti mempunyai uang senilai Rp 20.000 Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen Dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu Yang pertama kita coba 6 tusuk isi 5 permen 6 tusuk isi 5 permen Yang pertama kita cek berapa totalnya Untuk 6 tusuk isi 5 permen Totalnya Sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30 Selanjutnya kita cek harganya Apakah melebihi Uang yang dimiliki oleh Surti Kita cek 6 Dikali 1 tusuk isi 5 permen harganya adalah Rp 3.000 Berarti 6 dikali Rp 3.000 6 dikali Rp 3.000 Hasilnya Rp 18.000 Berarti untuk harga 6 tusuk isi 5 permen harganya Rp 18.000 Kemudian kita cek lagi sisa uangnya Sisa uang Sama dengan Rp 20.000 Dikurang Rp 18.000 Sama dengan Rp 2.000 Jadi sisa uangnya Rp 2.000 Sehingga Bisa dibeli oleh Surti Kemudian yang kedua Totalnya juga 30 Sehingga Surti dapat membagikan Kepada 6 orang temannya Sama banyak Selanjutnya Bisa juga Sisa uangnya Surti membeli 3 tusuk permen isi 5 3 tusuk Permen Isi 5 Dan 5 tusuk Permen Isi 3 Kita perhatikan totalnya 3 tusuk permen isi 5 3 dikali 5 15 5 tusuk permen isi 3 5 dikali 3 15 Kita totalkan Hasilnya 30 permen Selanjutnya Kita cek harganya Apakah harganya Membeli Melebihi Uang yang Dimiliki oleh Surti Yaitu Rp 20.000 Kita cek Harganya Yang pertama Harga 3 tusuk permen Isi 5 3 dikali 1 tusuk permen Isi 5 Tadi adalah Rp 3.000 Berarti 3 dikali Rp 3.000 3 dikali Rp 3.000 Hasilnya adalah Rp 9.000 Yang kedua 5 tusuk permen Isi 3 Berarti 5 Dikali Rp 2.000 Hasilnya adalah Rp 10.000 Kita jumlahkan Berapa Harganya Yaitu Rp 19.000 Berarti harganya Rp 19.000 Kemudian Sisa uangnya Rp 20.000 Dikurang Rp 19.000 Sama dengan Rp 1.000 Jadi untuk menjawab pertanyaannya Permen apa Yang harus dibeli Surti Berikan alasanmu Yang pertama Permen yang harus dibeli 6 tusuk Isi 5 permen Yang kedua Adalah 3 tusuk Permen isi 5 Dan 5 tusuk Permen Isi 3 Alasannya Yang pertama Jumlahnya Yaitu jumlah permen Dapat Dibagi 6 Dan Uang Cukup Nah Itu adalah Alasannya Jumlah permen Dapat Dibagi 6 Karena Dibagikan Kepada 6 orang Temannya Sama Banyak Dan Uangnya Cukup Untuk Membeli Permen Tersebut Yaitu Uang Senilai Rp 20.000 Yang Dibiliki Dibagi